Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Subangi Aja Channel Di kesempatan kali ini kita akan Mereview mesin Genset 3300 S Tidak ada tenaganya Jadi waktu naik Beban itu Tidak kuat guys kata orangnya Jadi akan kita tes Hidupkan Oke Ikuti terus jangan lupa Lekomen dan subscribe nya Channel Subangi Aja Kesempatan kali ini kita hidupkan Setelah hidup Kita akan tes Kata orangnya mesinnya tidak ada tenaga Atau voltasenya rendah guys Jadi ini voltasenya rendah Kita coba dulu Kita isi bahan bakar dulu Bensinnya tidak ada juga Kita isi minyak Kita ikut Oke kita tarik engkolnya guys Nah setelah hidup akan kita tes Pakai gerindah guys Jolokan Potasenya kecil guys 170an 170 Ini akan kita Coba ganti APR nya Kita akan tes Pakai gerindah Mudah-mudahan Bagus guys Kita colokan Dan kita Gerindah kita pencet hidupkan Dan kita tempelkan Bagus guys Tapi agak lemah Karena 170 Sudah kita naikkan gasnya Masih tetap Jadi kita akan ganti APR saja Kita ganti APR yang baru nanti Setelah kita buka Oke setelah kita tes Masih voltasenya tetap 170an Jadi kita ganti APR saja Mudah-mudahan Kan bagus dan normal guys Oke kita buka Bagian APR guys Bagian Dynamo Di berikut APR Bagian tempat APR nya Kita buka Dan kita cek Dan langsung aja Kita ganti APR nya guys Karena Tidak perlu menunggu lama-lama Nantinya Takutnya bermat Tidak Selesai juga Ini Kalau ini masih hidup Tapi Voltasenya rendah guys 170 Kadang-kadang Katanya 300 Jadi Sebaiknya kita ganti APR nya Kata orangnya Kadang 300 Kadang rendah Jadi Makanya Kita ganti APR Ini 195 Kita tes Dan kita ganti yang baru Ini yang barunya Mudah-mudahan Langsung Cering 200 Ini yang ada Tandanya Ini untuk plus guys Ada gelangnya Tanda Itu tambah Itu tanda plusnya Tata Yang Positifnya Dan setelah Ini kita tes Kita tes hidupkan Ini setelah Setelah Mesin hidup Kita bisa cek Di voltasenya Nah 200 20,6 Jadi 26 guys Karena Ketinggian Jadi Akan kita Kecilkan guys Kita setting Kita kendorkan Kurang lebih 2 putaran Atau 3 2 putaran Atau 3 putaran Sampai 220 Ini Terlalu besar Jadi Kita Kecilkan Setting Sedikit Ini Di bagian Trimpot Trimpot Ini Ada Bisa Disetel Sudah Cukup Kita Cek Di voltasenya Ini Sudah Kita Setting Di bagian Trimpot Yang Ada Warna Ijau Itu Setelah Nya Voltase Sekarang Sudah 220 Ini Kadang 21 Oke Sudah Mantap Dan Silahkan Komen dari teman Semua Bisa Saya Jadikan Referensi Mau balik Mau bulunya Sekarang Setelah Selesai Kita Pasang Dan Mudah-mudahan Ini Semua Bermanfaat Ya Jika teman-teman Semua Mau Main-main Kesini Di tempat Rumah Saya Silahkan Bermain Kalau Misalnya Mau Ada Yang Dipertanyakan Atau Bagaimana Oke Pemasangan Sudah Selesai Dan Mesin Sudah Normal Oke Terima kasih Dan Thank you Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Terhibur Jika Tidak Menut Teman-teman Enggak Bermanfaat Yang Mending Bisa Terhibur Sama Aja Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman Kita Kencangkan Sampai Benar-benar Kencang Dan Karena Sudah Selesai Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Sopang Aja Ya